Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom, hari ini kita bersyukur bersama kepada Tuhan dengan segala apa yang telah Ia berikan kepada kita, terlebih anugerah kehidupan yang boleh kita nikmati di saat ini. Dan marilah kita beri waktu kita untuk bersama-sama untuk memuji dan menganggungkan akan namanya. Dan marilah kita bersama-sama mengangkat pujian. Injil bergaung ke seluruh dunia Membawakan kabar selamat bagi umat manusia Besarlah kasihku yang memutus putranya Agar orang yang percaya dapat hidup selamanya Suaranya bergembang dalam dunia yang cepat Injilnya memberi sukacita yang besar Dan mari kita berdoa Terima kasih ya Tuhan, kami semua boleh merasakan kasih dan pemberian Tuhan dalam kehidupan kami Hari ini kami senantiasa ingin hidup kami Merasakan pemberkatan Tuhan Dengan kami akan dituntun dengan firman-Mu Curahkan leroh kudus Supaya kami dapat mengerti dan memahami Setiap dari isi firman-Mu Inilah doa kami ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Firman Tuhan kita di saat ini Mari kita membaca dalam Efesos 6 Ayat 19 hingga ayat yang ke-20 Firman Tuhan berkata Juga untuk aku Supaya kepadaku Jika aku membuka mulutku Dikaruniakan perkataan yang benar Agar dengan keberanian Aku memberitakan rahasia Injil Yang kulayani sebagai utusan yang dipencarakan Berdoa lah Supaya dengan keberanian Aku menyatakannya Sebagaimana seharusnya Aku berbicara Tema perenungan kita di saat ini adalah Perkataan yang benar Dan tekun berdoa Bapak ibu saudara-saudara Salah satu alat komunikasi manusia Adalah perkataan Melalui perkataan Manusia menyampaikan isi hati Pemikiran Pengajaran Dan kasih sayang Juga seringkali untuk berkomunikasi Dengan Tuhan Melalui doa Pujian Dan penyembahan Namun perkataan juga dapat digunakan Untuk menyatakan kebencian Kemarahan Penghinaan Ancaman Hasutan Perkataan kotor Dan penghujatan Orang bijak berkata Perkataan lebih tajam Daripada pedang Artinya Ucapan bisa tajam Menusuk Merusak Bahkan menghancurkan hati orang yang mendengarnya Dan lewat perenungan kita di saat ini Paulus meminta jemaat Ephesus Untuk berdoa baginya Supaya dapat memberikan perkataan yang benar Dalam pemberitaan injilnya Kepada yang ia layani Bahkan Paulus juga menuliskan Dan mengingatkan kepada jemaat Ephesus Bahwa Doa dan firman Allah Adalah alat yang bisa dipakai Untuk menyerang segala kejahatan Paulus menyatakan Penggunaan pedang roh Harus disertai dengan doa Dan permohonan Tidak ada cara lain Selain Sungguh-sungguh berdoa Dan bermohon Tanpa henti kepada dia Yang memberikan kuasa Untuk menggunakan pedang roh Doa harusnya menjadi fondasi kehidupan kita Karena itu Nasihat Paulus kepada jemaat Ephesus adalah Agar selalu berdoa Dan saling mendoakan Serta berjaga-jagalah Dalam peperangan rohani Dalam melawan serangan iblis itu sendiri Karena itu Bapak ibu saudara-saudara Rasul Paulus pun mengingatkan Bukan hanya kepada jemaat Yang ada di Ephesus pada saman itu Tapi juga pada kita di masa kini Agar hendaknya mengenakan Seluruh perlengkapan senjata Allah Hendaklah kita semua Mengenakan senjata perlengkapan rohani Supaya kita dapat bertahan Melawan tipu muslihat iblis Apa yang harus kita lakukan Agar tetap dalam kondisi waspada Yaitu Berdoa dan berjaga-jaga Tuhan sudah memperlengkapi kita Tetapi doa juga harus menjadi perhatian kita Untuk berjaga-jaga Dan berikut Malilah siap sedia memberitakan injil Dengan berani Kita harus selalu siap sedia memberitakan injil Memberitakan injil tentunya Dengan segala perkataan yang baik Yang akan kiranya membangun Kehidupan orang-orang di sekitar kita Seperti apa yang dikatakan Dalam Ephesus 4 Ayat yang ke-12 Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu Tetapi pakailah perkataan yang baik Untuk membangun Dimana perlu Supaya mereka yang mendengarnya Beroleh kasih karunia Tuhan memberkati kita Sekalian Amin Mari kita berdoa Terima kasih ya Tuhan Kami semua boleh Dituntun dengan firmanmu Mengingatkan kami Supaya hidup tekun dalam doa Dan selalu Mengeluarkan perkataan-perkataan yang benar Di hadapan Tuhan Dan kami akan percaya Segala kelangsungan kehidupan kami Kami pun akan selalu mengwujudkannya Dalam perjalanan kehidupan kami Terlebih Kehidupan kami di hari ini Biarlah kami Lewat kerja usaha yang kami lakukan Kami terus untuk selalu ingat Untuk berdoa Bahkan Dengan segala kerja Pelayanan yang akan kami lakukan Kami pun bisa membawa Hal-hal yang dapat membangun Kedupan orang-orang di sekitar kita Karena itu Tuntunlah Kedupan kami Di sepanjang hari ini Dila doa kami ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara Kita semua boleh dituntun dengan firman saat ini Marilah Terus tekun dalam doa Dan marilah terus beritakan injilnya Dengan Sebuah perkataan-perkataan yang membangun Kedupan orang di sekitar kita Tuhan memberkati kita sekalian Shalom